Bang Dura mendengar hal tersebut sempat pikir emang ada toko ya tadi di ground floor dia berpikir kayak gak ada dan setimu kalaupun ada toko tutupnya tadi hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini oke wajadi di malam jumat ini nanti akan kembali bercerita sebuah kisah horror yang datang dari negara tetangga kita yaitu Malaysia, halo wawak asal muasal upin ipin apa kabar aku izin cerita tentang kisah ini wak ya karena juga beberapa kali pada saat aku baca komen di video-video horror ada tuh wawak Malaysia yang juga request soal kisah ini nah kisah ini wak adalah tentang sebuah penginapan yang terletak di Genting Island Malaysia dan penginapan tersebut bernama Amber Court untuk wawak yang mungkin masih asing dengan Genting Island wak ya, jadi Genting Island ini adalah resort terkenal di Malaysia wak, ada temparknya ada lapangan golf, shopping mall, simulatornya skydiving, ada juga concert hall dan merupakan satu-satunya tempat berjudi yang legal di Malaysia dan memang tempat ini juga dikenal sebagai Las Vegasnya Malaysia jadi dengan banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan di Genting ini memang wajar wak apabila pemerintah Malaysia pun membangun beberapa penginapan di sana wak nah salah satu penginapan ini ya Amber Court ini kalau gak salah masih bisa tuh kalian check in lewat Agoda kalian boleh lihat review dari hotel itu wak monggo tapi kita gak akan bahas itunya aku akan menceritakan cerita horror yang ada di Amber Court ini wak ya ayolah kita mulai check it out nah jadi wak, Amber Court Villa The Genting Resort ini adalah kompleks apartemen di Genting Highland, Pahang, Malaysia yang berlokasi sekitar 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur wak bangunan tersebut memiliki 2 blok apartemen yang masing-masing dengan 23 lantai dengan 3 tingkat, tempat parkir mobil dan 2 lantai komersial yang meliputi restoran, toko kelontong dan toko serba ada lah gitu nah dengan ketinggian kurang lebih 92 meter dari permukaan laut Amber Court ini adalah gedung tertinggi ketiga di Genting setelah First World Hotel Building 1 dan 2 wak dia nomor 3 ya nih nah 741 apartemen di Amber Court ini digunakan sebagai kondominium dan homestay dengan menawarkan pilihan sewa jangka pendek dan juga jangka panjang nah memiliki bangunan yang sangat tinggi Amber Court ini menawarkan kepada penginap pemandangan gunung terbaik di Asia Tenggara wak Amber Court ini juga merupakan usaha apartemen oleh Villa Genting Development SDN-BHD atau VDGSB yang direalisasikan pada tahun 95 wak nah karena krisis keuangan Malaysia pada tahun 97 atau 98 VGDSB pada tahun 2000 pun mengalami likuidasi oleh karena itu apartemen ini pun harus dijual kepada masyarakat umum nah pada saat itu beberapa pemilik apartemen menolak wak untuk membayar layanan jasa dan pemeliharaan yang membuat tempat itu pun akhirnya sulit untuk dikelola cuaca basah dan berkabut di dataran tigi genting ini pun mendorong tumbuhnya alga merah atau lumut orang merah itu wak di bagian depan bangunan itu tampilan dari gedung ini pun diabaikan dan menginspirasi imajinasi orang yang menyebabkan banyaklah itu cerita hantu yang beredar wak terus pada tahun 2012 wak Amber Court ini sebenarnya juga sempat direnovasi sebagian ini termasuk perbaikan luar dan dalamnya ruangan tersebut tapi nih wak ya entah kenapa tidak lama kemudian kondisi Amber Court ini mulai memburu lagi karena berkurangnya minat pengunjung dari luar genting untuk menginap di Amber Court ini mereka pun akhirnya menyewakan unit dengan harga yang murah kali kepada perusahaan konstruksi untuk bisa menampung tenaga kerja asing karena memang pada saat itu lagi banyak-banyaknya tuh wak proyek pembangunan di genting Highland ini nah udahlah lokasi terpencil, kegiatan ilegal, masalah keamanan, atap atau pipa juga bocor disini dan juga kesulitan pasokan air berkonstribusilah itu pada penurunan performa dari Amber Court dan pada satu titik wak desas-desus bahwa Amber Court ini adalah tempat angker pun amulai beredar ada nih wak yang menginfokan bahwa di Amber Court ini banyak sekali orang meninggal akibat kecelakaan dan bunuh diri tapi nih mohon maaf aku gak bisa konfirmasi wak ya soal kebenarannya karena memangnya kurang informasi yang aku dapat pada saat research seputar ini tapi kalau memang betulan ini terjadi soal kecelakaan dan bunuh diri ini mungkin bangunan ini betulan angker karena memang ya itu banyak kecelakaan sama bunuh diri tadi tapi kalaupun memang gak betul nih wak ya soal kecelakaan dan bunuh diri Amber Court ini pun sudah dicap angker oleh orang-orang saja nih nah sekarang baru nih aku masuk ke beberapa cerita horror seputar Amber Court yang sudah aku dapat wak ya check it out nah ini ya untuk wak wak yang pada nanyain beli pasminanya dimana sekarang sudah tersedia di Shopee wak biar gampangnya kalian langsung aja klik link di description box di bawah dan jangan lupa follow instagram shalita official karena nanti akan ada update-an terbaru dan juga promo-promo jangan lupa wak biar kita samaan ya aku lagi pake zelia yang zaitun oke kita lanjutkan nah jadi wak cerita pertama ini diceritakan oleh seorang wanita yang berasal dari Inggris yang sedang berlibur ke genting bersama pacar dan juga dua temannya kita sebut aja lah wanita ini namanya Riza ya sama pacarnya namanya Fikri nah jadi wak ceritanya pada tahun 2007 Riza ini sedang melakukan perjalanan pertamanya ke Malaysia dengan Fikri pacarnya dan dia ini tinggal selama kurang lebih dua bulan disana wak pada sebuah akhir pekan wak Riza sama Fikri ini agak kayak kehabisan ide lah tentang tempat-tempat apalagi yang harus mereka lihat selama mereka liburan disini eh disana maksudnya dan akhirnya Fikri pun menyarankan agar mereka ini pergi ke tempat yang disebut genting highland nah kenapa? karena memang Fikri ini pernah wak liburan kesana pada saat dia kecil dan dia ini berpikir akan menjadi hal yang sangat menyenangkan lah kalau memang dia ini bisa mengajak pacarnya datang kesana juga gitu loh untuk sekalian nostalgia lah gitu kan mendengar ajakan Fikri Riza pun setuju wak sama idenya dan akhirnya diplan lah itu kan keberangkatan mereka nah disaat mereka ini ingin memutuskan untuk pergi kesana mereka pun berpikiran untuk mengajak dua orang teman mereka yang kita sebut aja namanya Wan sama April jadi berempat nih nah di hari yang telah ditentukan itu wak akhirnya mereka berempat pun memulai perjalanan mereka pada pukul 6 pagi dalam perjalanan menuju ke genting itu Riza memang dalam kondisi sedikit sakit wak karena Riza ini ternyata fobia ketinggian dan genting ini juga lokasinya tinggi wak jadi pada saat itu suasana hati Riza ini pun jadi kayak campur aduk lah gitu ditambah lagi di hari keberangkatannya mereka itu wak cuaca di genting ini cukup dingin sekitar 11 derajat celcius lah gitu terus sesampainya di genting mereka mengeksplore lah itu kan wilayah disana main lah mereka ke tempat terus makan jalan-jalan sampai akhirnya mereka ini capek dan memutuskan untuk mencari sebuah penginapan memang wak pada saat itu mereka ini belum pesan hotel sebelum mereka tuh berangkat ke genting akhirnya dicari lah itu kan sama mereka penginapan disana tapi wak gak dapet-dapet kalaupun ada tuh wak ya bagi mereka harga yang mereka dapet itu terlalu tinggi mereka akhirnya terus lah itu kan bertanya-tanya kesana kemari nanya penginapan mana nih yang murah gitu kan dan barulah dari situ mereka akhirnya bertemu dengan supir minivan yang bekerja di sebuah hotel yang berjarak sekitar 15 menit dari jalan utama dan juga memiliki kamar yang tersedia dengan harga yang dapat mereka jangkau gitu nah terus si supir tersebut pun akhirnya menawarkan untuk mengantar mereka ke hotel tersebut nah disaat mereka bergerak semakin jauh dari jalan utama wak mereka mulai melewati segala macam tempat yang lumayan menyeramkan seperti bangunan yang benar-benar sudah ditinggalkan dan ada juga beberapa proyek-proyek bangunan yang belum selesai lah gitu dan van itu pun benar-benar sunyi wak dan mereka harus berhenti beberapa kali untuk menunggu kabut menghilang karena memang nih wak ya setau aku di genting itu kalau lagi turun kabutnya emang susah kali wak mau nyetir pernah kok kesana? pernah lah nah terus setelah beberapa saat akhirnya sampe lah itu wak mereka ke sebuah hotel yang dimaksud oleh bapak supir hotel apa? nah itu hotel yang berkot itu dan mereka yang tadinya senang nih ha karena memang udah dapat tempat tinggal melihat hotel itu malah tiba-tiba langsung terdiam semuanya wak karena mereka melihat kondisi hotel yang begitu menyeramkan Riza pun langsung merasa ada seperti yang tidak beres nih di tempat ini akhirnya mereka semua pun turun dari minivan dan sang supir itu pun langsung pergi bawa minivannya Riza yang memang sudah merasa merinding itu wak meminta Fikri untuk mencari hotel lain yang pindah aja lah hotel apa ini serem kali tapi Fikri bilang udah yang tenang semua bakal backpack aja kok karena tau juga kan kita nginap cuma semalam besok itu udah balik ya kan udah capek nih anak-anak ya lagian kita pasti bakal susah lagi nih yang cari hotel lain yang sesuai mau budget ini yang mohon maaf akhirnya mendengar perkataan pacarnya Riza pun ah yaudahlah yang oh katanya kan dahlah tuh mereka berempat ini Riza, Fikri, Wan sama April masuk lah nih ke lobby hotel ketika mereka sudah sampai di lobby mereka melihatlah itu ada orang di resepsionis nah di saat melihat sekeliling wak memang suasana hotel tersebut sangat suram malah mereka tidak melihat orang lain sama sekali sampai-sampai nih wak ya Riza itu sempat berpikir atau dia percaya bahwa mereka lah satu-satunya orang yang menginap di hotel itu nah si Fikri yang tidak berpikiran aneh-aneh pun langsung berbicara lah dengan resepsionisnya dan membuking satu kamar untuk satu malam dan setelah mereka mendapatkan kunci kamar mereka pun langsung lah itu berjalan menuju lift nah sembari berjalan tersebut Riza sempat melihat wak kayak ada tos serba gitu yang menjual makanan dan dia melihat toko tersebut menjual Maggie Maggie tuh kayak pop mie atau indomie disana lah gitu wak dipikirnya lah itu dalam hati kan yaudahlah nanti aku beli lah tapi aku masuk kamar dulu kata dia gitu dahlah tuh kan masuk lah mereka ke dalam lift langsung menuju ke lantai 14 sesampainya mereka di kamar mereka pun sedikit terhibur wak karena ternyata di dalam apartemen itu ada dapur ada ruang tamu dan kemudian ada dua kamar mandi tidur terpisah eh kamar mandi tidur terpisah ada dua kamar tidur terpisah yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam gitu karena kan memang ini kayak apartemen lah gitu kan wak Riza yang memang sudah merasa gerah langsung pergi mandi wak tapi pas dia mau mandi ternyata air panas ya gak ada udahlah kayak gitu tiba-tiba lagi di tengah mandi airnya berhenti kesalah si Riza ini kan jadi gak mood lah dia nah si Fikri yang tau pacarnya ini lagi gak mood akhirnya dia ngajak lah si Wan untuk turun ya wak yuk kita beli Maggie yuk gitu untuk bisa menghibur pacar aku dan sekalian juga ngisi perut kata dia gitu karena aku tau nih pacar aku dari tadi ngelirik Maggie katanya akhirnya tinggal lah itu kan si Riza sama si April berdua di kamar sementara Wan sama si Fikri turun ke bawah beli Maggie nah Riza sama April duduk lah itu wak mereka di ruang tamu gak lama setelah itu April bilang nih sama Riza kalau dia nih capek dan dia itu ingin rebahan gitu di kamar udah wak ya aku masuk ya aku capek kata si April mendengar hal tersebut Riza pun memutuskan juga untuk kembali ke kamar untuk lanjut bebersih wak dan pada saat itu Riza ini pun membiarkan pintu kamarnya terbuka lebar nah disaat si Riza ini sedang membersihkan mukanya wak tiba-tiba dia mendengar ada barang-barang yang dipindahkan kesana kemari di dapur Riza pun pada saat itu langsung berpikir wah si Wan sama Fikri udah balik ini mereka pasti udah bawa Maggie aku gitu kan dalam pikiran si Riza terus dia tetap lah basuh muka gitu kan wak nah selama dia membersihkan muka ini dia juga merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dia di ruang tamu kan pintu dia buka lebar tuh tapi pada saat itu gak digubris wak sama dia karena dia yakin ah mungkin itu Fikri dia memang udah balik ke kamar yaudahlah dia lanjut lagi lah itu kan bebersih-bersih selesainya dia bebersih wak Riza pun keluar kamar lah tetapi ternyata dia tidak melihat siapapun disana wak dipikir sama dia ah mungkin mereka di kamar April sama Wan ya masuklah dia ke kamar April Wan pas si Riza sampai disana Riza pun tidak menemukan Fikri sama Wan ya gak ada si April lagi tegeletak kecapean dia kan ditanya weh si Wan sama Fikri mana belum balik wak kata si April April yang ada kebingungan sama pertanyaan si Riza kan nah Riza yang pada saat itu masih berpikiran positif wak berpikir bahwa oh mungkin Fikri sama Wan pasti keluar lagi nih tadi memang mereka masuk abis itu mereka keluar lagi mungkin mereka mau beli sesuatu lagi ketinggalan gitu itu aja dipikiran si Riza nih nah setelah berpikir demikian si Riza pun duduk lah itu dia di ruang tamu untuk menunggu si dua laki-laki ini balik terus disaat dia ini duduk di ruang tamu wak Riza ini memang kayak kebanyakan bengong lah gitu sambil terus ngeliatin kabut di luar jendela terus tiba-tiba nih wak ya pas lagi diam-diam gitu wak dia ngeliat ke arah kukunya dan yang dia liat kukunya ini udah kayak membiru gitu entah kenapa nah terus bagian anehnya wak disini nih jadi kan memang si Riza ini takut akan ketinggian kan wak dan kata Riza dia tuh bisa sampe nangis gitu wak kalo udah berada di ketinggian dan dia juga memang didiagnosa punya vertigo tetapi setelah dia melihat kuku membirunya dan dia melihat ke arah jendela entah kenapa dia tuh kayak pengen kali liat keluar gitu wak akhirnya si Riza pun perlahan-lahan berjalan mendekat dan kemudian membuka jendela dan merasakan udara dingin dan kabut wak terus nih ha dicondongkan ya badannya ke kanan jendelanya itu ha setinggi pinggang kalian pikir setinggi pinggang gitu untuk bisa melihat ke bawah dan apa yang dia liat itu wak yaitu jurang yang betul-betul sangat dalam dan berpikir betapa mudahnya dia itu bisa terjatuh ya kan padahal si Riza tuh punya fobia ketinggian wak nengok dari sudutnya dia bisa nangis ini betul-betul dicondongkan ya badannya dari jendela itu nah terus nih wak ya tiba-tiba Riza merasa ada sesuatu yang memelototinya dari sudut matanya nih dari ujung ekor mata nih ha sesuatu yang sangat jahat dan rasanya seperti seorang wanita wak karena merasakan hal itu Riza pun entah kayak gimana langsung tersadar dan langsung membentak wanita tersebut wanita yang entah dari mana tuh ha dan kemudian langsung menutup jendelanya kalian pikir pada saat lagi gini di ujung mata ada kayak cewek otomatis kan bukan dalam kamar lagi melayang-layang lantai 14 itu ya kan tapi untung lah itu langsung tersadar ya langsung ditutup aja jendela setelah ditutupnya langsung lah dia berjalan lari ke tengah ruang tamu itu wak dan tepat pula pada saat itu cowoknya sama si Iwan balik nih bawa makanan sambil tertawa-tawa nih belum tau apa-apa dan Riza pun langsung bertanya kepada Fikri sama si Iwan apakah mereka itu sudah keluar dua kali tadi kalian sempat keluar lagi kan kalian dua kali kan turun dan terus dijawab sama Fikri enggak yang inilah baru kali ini kami naik kenapa gitu nah setelah mendengar jawaban dari si Fikri lagi-lagi Riza ini mencoba seperti ingin menepis apa saja yang baru terjadi padanya pada saat melengok ke jendela itu dan tetap berpikir positif dengan berpikir bahwa oh mungkin aku ini memang lagi sedikit sakit kan tadi dan bisa aja aku ini lagi berhalusinasi gitu dalam pikirnya si Riza dan Riza pun memilih untuk tidak membicarakan hal tersebut sampai kembalinya mereka ke Kuala Lumpur wak nah pas sampai di Kuala Lumpur wak Riza pun langsung menceritakan hal yang dia alami kepada cowoknya si Fikri Fikri pada saat itu tampak sangat prihatin karena dia tahu sekali betapa gilanya ketakutan si Riza ini terhadap ketinggian dan sangat tidak mungkin Riza ini berani untuk melihat ke bawah dari jendela kamar mereka kemarin Fikri berpikir bahwa Riza ini telah ditarik ke jendela dan untung saja si Riza ini langsung sadar kalau enggak mungkin datang terjun kau niang-nyang dan untuk mengakhiri ceritanya si Riza ini wak Riza pun pernah berkata semua foto yang dia ambil di Ambercourt ini telah hilang semua gambar lain yang dia ambil di genting masih ada termasuk pada saat mereka di wahana-wahana dan lain-lain itu masih ada tetapi dia tidak dapat menemukan foto pada saat mereka berada di Ambercourt hampir kayak semua dihapus dari kamera itu wak jadi enggak ada footage-nya kok aku tiba-tiba merinding kayak gitu cerita Riza Fikri One dan April wak keren kan eh keren kan serem kan itu masih cerita pertama kalian denger cerita kedua kita lanjut aja zoom nah cerita kedua ni dan akan agak sedikit panjang nih wak ya adalah kisah yang aku ambil dari Facebook Dura Abdul Razak jadi ceritanya Abang Dura ini cerita flashback gitu lah wak tentang masa liburannya dengan saudara-saudaranya tanpa orang tua tapi kegenting dan seperti biasanya dia ditugaskan untuk membawa adik-adiknya ini berjalan-jalan di saat orang tuanya ini lagi bekerja gitu lah entah di luar kota apa di luar negeri lah gitu dan waktu itu mereka memutuskan untuk menginap di Ambercourt karena nih wak ya pada saat itu akses internet kan tidak sebegitu luas kayak sekarang kan dan juga dulu belum banyak tuh orang-orang yang mereview tentang sebuah tempat gitu jadi kuranglah memang referensi Abang Dura ini atas kondisi dari Ambercourt nah jadi di saat itu Bang Dura dan adik-adiknya ini berencana untuk liburan ke Genting Highland dan juga mereka memutuskan untuk menginap satu malam di Ambercourt tanpa ada prasangka jelek wak di tempat itu sampai lah mereka di hari yang telah mereka rencanakan dan mereka pun berangkat lah ke Genting Highland terus sampai di sana Bang Dura dan adik-adiknya pun bermain-main lah dulu itu wak di temparknya dan setelah lelah bermain mereka pun langsung menuju ke Ambercourt nah di saat itu wak mereka memilih untuk menginap karena memang Bang Dura ini pada saat itu merasa kurang sanggup gitu apabila harus langsung menyetir balik ke arah rumahnya gak sanggup bola balik gitu apalagi waktu itu cuma Bang Dura aja lah yang bisa nyetir wak terus akhirnya sesampainya di depan Ambercourt mereka semua pun langsung terdiam dan langsung bertanya apa betul ini tempat ya karena bentukannya memang sangat berbeda wak kayak di internet dan aslinya bangunan yang mereka lihat memang seram kali wak suram pula banyak lumut-lumut merah di dinding-dinding Ambercourt kayak di film-film horror gitu wak dan karena waktu itu masih jam 5 sore dan masih lumayan terang lah pasti mereka sempat melihat beberapa mobil yang parkir di depan pintu masuk tetapi salah satu adiknya Bang Dura sempat juga berkata jom lah weh balik aja sempat di nak balik bangi lagi bang kayaknya lah weh balik aja yuk masih sempat pulang kok kita ini gitu nah Bang Dura yang memang melihat keadaan hotel yang suram itu pun takut juga dia pun mengikutilah kata-kata adiknya dan langsung nih balik arah lagi ingin pulang ke rumah terus setelah setengah jalan wak tiba-tiba cuaca itu jadi gerimis dan kabut jadi tebal Bang Dura yang khawatir cuaca tersebut akan membahayakan dia dan adik-adiknya pun langsung berkata kita balik ajalah ke Ambercourt eh dibanding ada apa-apa nanti di jalan kata kayak gitu kan kata adik-adiknya yaudahlah Bang semalam juga pun kata dia gitu kan dan lah tuh putar balik lah itu mereka lagi ke Ambercourt terus sesampainya disana mereka pun langsung memarkirkan mobil mereka ini di basement wak karena memang parkiran di depan pintu masuk itu udah kayak penuh lah gitu sewaktu mereka parkir di basement wak mereka sempat melihat ada 10 mobil yang terparkir dan hal ini pun membuat mereka sedikit agak lega lah gitu karena gak sepi-sepi kali nih dan mereka juga berpikir yaudah alhamdulillah ya ada orang lain yang menginap di hotel seram ini gitu loh nah terus setelah parkir mereka berlima pun naik ke ground floor sampai ke resepsionis wak mereka disambutlah oleh seorang perempuan dan laki-laki yang memang bekerja menjadi resepsionis disana setelah urusan check-in selesai mereka pun langsung mendapatkan kunci kan pergilah langsung mereka ke kamar mereka terus pada saat di dalam live wak semua tuh diam wak gitu mungkin lah kan gara terlalu capek karena memang kan seharian mereka ini bermain kan pikir Bang Dura terus sesampainya di depan pintu kamar mereka wak ada satu unit yang berada tepat berhadapan dengan pintu kamar mereka yang diberi peleng pintu peleng X gitu wak pake kayu nah Bang Dura pada saat itu udah ngerasa aneh tuh loh kok ada peleng kayu eh di kamar ini ya kan tapi gak mau mikir macam-macam waktu itu wak dia pun bercoba berpikiran positif karena oh mungkin kamar di depan itu lagi direnovasi kali ya gitu Bang Dura pun langsung mencoba membuka pintu kamar tapi wak awalnya memang pintu kamar itu agak susah dibuka setelah dicoba berkali-kali akhirnya pintu itu pun terbuka tapi yang bikin kagetnya lagi wak keadaan kamar yang mereka lihat sungguh tidak wajar kamar itu berentakan wak seperti gak dibersihin gitu gak piring gelas kotor masih ada di atas meja ruang tamu kasur masih berantakan gak dirapikan dan seolah-olah seperti kamar itu udah lama ditinggalkan gitu loh dan hal ini juga aku banyak lihat di ulasan atau review dari si Ambercourt ini banyak beberapa customer yang mengeluhkan hal tersebut gara-gara kotor kamar gak dibersihin kamar kayak betul ditinggalin kayak gitu aja gak diurus sama sekali gitu dan melihat hal tersebut Bang Dura pun langsung lah kan menelepon resepsionis komplain dan dia pun meminta untuk diberikan kamar baru nah setelah resepsionis pun menyetujui permintaan Bang Dura mereka pun turun nih balik ke ground floor untuk mengambil kunci kamar baru gak diantarkan tuh sama resepsionisnya jemputlah lagi mereka kan ada berade turun ke bawah nah pada saat mendapatkan kamar baru sebenarnya Bang Luga Bang Dura ini agak sedikit lega karena dia bisa jauh dari kamar yang terpalang pintu kayu depan kamarnya itu dibanding ada apa-apa malam-malam sekali kamar mereka juga dipalang kayu kan lega lah dia itu dia bisa pindah kamar nah terus singkat cerita turunlah kan itu mereka lagi diambillah itu kan kunci baru dan langsung naik lagi ke dalam lift nah sesampainya di dalam lift ini wak mereka bertemu lah dengan seorang Pak Cicine Pak Cicine Pak Cicine ramah kali wak dan mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Bang Dura dari mana berbuat apa dan sebagainya gitu nah Pak Cicine pun sempat bercerita bahwa dia adalah seorang owner toko kecil di ground floor dan sudah lama berbisnis di situ Bang Dura mendengar hal tersebut sempat berpikir emang ada toko ya tadi di ground floor dia berpikir kayak gak ada orang sepi kali kok dan ku tengok kalaupun ada toko tutupnya tadi karena dia merasakan hal tersebut Bang Dura pun sempat bertanya balik nih ke Pak Cicine itu ditanya Pak Cic kenapa tempat ini sunyi sangat ya kenapa restoran kak bawah tuh macam kena tinggal gitu barang-barang tak terus ya jadi kayak Pak Cic kok tempat ini sepi kali ya kok kayaknya restoran di bawah itu gak dibuka gak diurus barang-barangnya kenapa gak dipindahin aja kata Bang Dura ke Pak Cicine itu nah terus Wak Pak Cicine yang tadinya ramah tiba-tiba langsung mendiamkan diri seribu bahasa dia langsung kayak nge-freeze gitu matung gak dijawab pertanyaan Bang Dura Wak awkward lah langsung kan anak-anaknya pun langsung terkejut nih kenapa Bapak dia tiba-tiba nge-freeze ya kan jadi awkward pula nah terus di tengah awkward itu tiba-tiba lift pintu itu terbuka Wak dan Bang Dura sama adik-adiknya gak lagi basah-basi langsung lah keluar dari lift itu Pak Cicine itu Wak masih juga di dalam lift masih terdiam mematung gitu apa aku salah ngomong ya kata Bang Dura kan perasaan pertanyaan aku gak ada menyinggung dia lah dan dah lah dari situ Bang Dura pun mencoba untuk tidak berpikir macam-macam ah mungkin Bapak itu lagi capek aja gitu katanya mungkin ya setelah melihat hal tersebut mereka tetap takut juga lakukan langsung pelari nih ke kamar mereka kali ini dicoba sekali aja Wak pintu kamar mereka langsung terbuka kok gak macet kayak kamar sebelumnya nah dah lah nih Wak ya hari pun mulai gelap karena udah masuk maghrib juga dan sama seperti Riza Fikri kamar hotel ini juga terdiri dari dua kamar tidur open kitchen dan ada juga ruang tamu serta balkoni nah sesi explore unit pun dilakukan oleh adik-beradik sampan golek ini Wak mereka mulai nih kayak sesi-sesi explore gitu lah pada saat itu pintu kedua-dua kamar itu tertutup Wak mereka mencobalah masuk gitu kan ke master bedroom terlebih dahulu nah terusnya Wak disaat mereka mau buka pintu kamar master bedroom itu tiba-tiba pintu kamar yang satu lagi terbuka Wak melihat hal itu mereka terdiam aduh aku kerim ding udah lah kita cepatkan aja udah ya terdiam nih mereka nah untungnya diantara mereka itu ada nih Wak dua orang yang super berani bukan Bang Durahnya Wak tapi salah satu adik perempuannya Bang Durah sama sepupunya Bang Durahnya juga takut deg-degan gitu melihat hal tersebut mereka udah yuk langsung jom solat maghrib kata gitu kan nah setelah selesai solat maghrib mereka pun langsung lah itu berkumpul di ruang tengah terus sepupunya Bang Durah mencoba menyalakan TV tapi Wak entah kenapa TV itu gak bisa nyala jadi akhirnya mereka memilih untuk ngobrol-ngobrol aja lah itu kan sampai akhirnya mereka pun sibuk masing-masing dan terus salah satu adiknya Bang Durah ini pamit lah itu untuk mandi duluan terus Wak selesai si adik Bang Durah ini mandi dia langsung keluar terus bertanya lah ke saudara-saudaranya yang masih berkumpul di ruang tengah itu adiknya nanya kalian udah solat isya belum? katanya tapi Wak pada saat menanyakan hal tersebut muka adiknya ini terlihat pucat dan datar gitu Wak tapi pada saat itu dia gak ada ngomong apa-apa selain bertanya kalian udah solat apa belum dan Bang Durah pun pada saat itu memang gak mau nanya-nanya lebih jauh lagi takut juga mungkin dalam hatinya kan aw terus Wak di malam itu Bang Durah yang memang masih banyak nih tenaganya sempatlah itu ke balkoni untuk menikmati view di sekitar hotel nah karena memang Amber Court ini ada dua menara Wak dari balkon tempat Bang Durah itu berdiri sempat terlihat aktivitas orang di menara depan ada satu unit yang menarik perhatian Bang Durah Wak yaitu satu unit kamar yang sepertinya lagi ngadain pesta gitu Wak ramai kali orang berkumpul ya tengok malah nih ya suara ketawa-ketawa orang di seberang itu bisa terdengar sama Bang Durah dan gak lama setelah itu Bang Durah ini pun masuk lagi lah ke ruang tamu ditutupnya lah itu kan horden balkon dan dia bilang ke sepupunya yang lain yang masih berada di ruang tamu itu bahwa dia ini mau mandi abang pergi mandi dulu nih udah masuk lah Bang Durah itu ke kamar kan siap-siap sekalian mengambil perlengkapan mandinya nah pas di kamar ini Wak belum masuk kamar mandi ya Bang Durah entah kenapa pengen kali buka horden kamar kayak ada dorongan weh buka dong horden gitu akhirnya betul Wak pagilah Bang Durah ini kan ke arah horden dibuka ya horden dan kalian tau apa yang dilihat Bang Durah pas horden kamar dibuka Wak dia melihat lagi ke arah unit yang lagi berpesta tadi yang dia tengok di balkoni tapi yang dia lihat bukan lagi orang-orang yang sedang berpesta tapi orang-orang disitu sedang berdiri terdiam melihat ke arah dia kalian bayangin bisa kan nah Bang Durah yang masih belum yakin akan apa yang dia lihat itu Wak masih tegak eh berdiri tecengok di depan jendela itu Wak mencoba benar-benar melihat apa yang dia lihat makin fokus dia tengok makin yakin dia kalau apa yang dia lihat itu Wak seperti manusia tapi yang pasti muka mereka itu tidak terlihat jelas ya lah agak jauh ya kan tapi betulan manusia itu pada nengokin aku gitu dan dalam itu kan detik tiba-tiba Wak segala lampu yang dia lihat di unit tersebut tiba-tiba lenyap dan gak ada lagi orang-orang yang ramai ketak tawa Wak Bang Durah yang pada saat itu mulai panik pun langsung dia tutup ordennya dia pergi ke kamar adek perempuannya itu hanya pemberani itu pergi langsung peluk adeknya adek abang takut kayak gitu lah mungkin adeknya melihat kelakuan abang ini pun gak banyak tanya di peluknya abangnya langsung dia bacakan ayat-ayat Al-Quran jadi ada macam paham yaudah bang sabar-sabar hati-hati jangan buka orden ya malam-malam ini nah terus Wak singkat cerita nih gak jadi lah pasti mandi Bang Durah itu kan dan akhirnya dia pun tertidur lah itu di pangkuan adeknya dan langsung terbangun ke esokan harinya jam 7 pagi tede kali-kali mereka pun semua langsung bergegas merapikan semua barang-barang mereka langsung check out dan di saat perjalanan pulang itulah Wak kemudian adeknya yang adek perempuannya itu baru bercerita hal mistis yang juga dia alami pada saat dia sedang mandi masih inget kan waktu dia mandi tiba-tiba dia keluar nanya kalian dah sulat isa belum nah adeknya ini bercerita pada saat dia lagi mandi dia merasa ada orang yang sedang memperhatikan dia gak sampai situ aja Wak gak lama setelah itu dia rasa seperti kayak dipeluk oleh sesuatu baru ada dari situ dia langsung baca doa dan sesuatu yang memeluk dia itu pun kemudian gone hilang itu kisah Bang Dura dan adek-adeknya diambur Ambercourt astagfirullahaladzik dulu aku masih kecil kesana bukan ke Ambercourt yang kegenting kenapa gak sih gak kesana ya nantilah ya insya Allah kita kesana ya gak usah cari puzzle canda mantap oke Wak jadi itu tadi beberapa cerita horror di Ambercourt gimana menurut kalian terlepas dari cerita-cerita itu benar atau tidaknya nih Wak ya tapi emang jujur bikin merinding kali kan pada saat dengar ini mudah-mudahan hal-hal kayak gitu dijauhkan lah ya dari kita ya tapi nih Wak yang terlepas dari kisah horrornya Ambercourt aku cuma mau bilang genting itu Wak genting bagus sekali memang kalau nanti pandemi udah selesai ada rezeki boleh nih buat Wawa yang belum pernah kegenting cobalah kalian berangkat kesana aku jamin gak bakal nyesel Wak pemandangannya aduh hai mantap dan buat kalian yang mau tau lebih banyak lagi soal Ambercourt atau soal beberapa ulasan-ulasan orang seputar Ambercourt boleh langsung aja cari di google maps Ambercourt terus cari ulasannya 3.9 ratingnya aduh kasihan kali ya macam mana pula memang gak diurus kayak gitu kan siapa yang mau ngasih 10 aku rasa orang dikasih gratis pun agak aduh gimana mau nilai kasih 10 untuk tinggal disana Wak ya Allah semoga aja nanti pihak dari manajemen Ambercourt bisa memperbaiki lagi dan bisa merenovasi sedemikian lupa supaya kesan horror di Ambercourt ini bisa hilang gitu ya oke Wak jadi sekian dulu videonya aku ingetin lagi buat kalian yang mau lihat koleksi-koleksi terbaru dan juga promo-promo menarik dari Shalita Benadi Omara boleh langsung klik link di description box di bawah jangan sampai ketinggalan Wak karena memang pasmina yang kami sediakan tidak terlalu banyak tolong sertakan pasmina ini di dekat kalian supaya kalian bisa berasa dekat gitu sama aku ya kan dan supaya kalian tidak ketinggalan update dan juga promo menarik dari Shalita Benadi Omara jangan lupa follow Instagram at Shalita Official dan sekali lagi biar gampangnya linknya sudah aku sertakan di description box di bawah Wak dan kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku kalau Nadia Omara 3 juta subscriber tahun ini Wak see you on next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati